Sain sudah mulai mendukung klaim bahwa kunyit mengandung senyawa dengan khasiat obat. Adapun senyawa yang paling pentingnya adalah kurkumin. Kurkumin merupakan bahan aktif utama dalam kunyit. Senyawa ini memiliki efek anti-inflammasi yang kuat dan merupakan antioksidan yang juga sangat kuat. Dilansir dari Health Clinic, berikut adalah manfaat kunyit untuk kesehatan yang telah terbukti secara ilmiah. 1. Kurkumin merupakan senyawa anti-inflammasi alami. Para ilmuwan percaya bahwa peradangan kronis tingkat rendah dapat berperan dalam perkembangan beberapa penyakit. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dapat membantu melawan peradangan kronis berpotensi penting dalam mencegah dan membantu mengatasi kondisi ini. 2. Kunyit dapat meningkatkan kapasitas antioksidan tubuh. Kerusakan oksidatif diakini menjadi salah satu mekanisme dibalik penuaan dan banyak penyakit. Ini melibatkan radikal bebas, molekul yang sangat reaktif dengan elektron tidak berpasangan. Kurkumin adalah antioksidan kuat yang bisa menetralisir radikal bebas karena struktur kimianya. Selain itu, studi hewan dan studi seluler menunjukkan, kurkumin dapat memblokir aksi radikal bebas dan dapat merangsang aksi antioksidan lainnya. Studi klinis lebih lanjut diperlukan pada manusia untuk memastikan manfaat ini. 3. Kurkumin dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Salah satu manfaat utama kurkumin dalam menurunkan risiko penyakit jantung adalah meningkatkan fungsi jantung endotelium, yakni lapisan pembuluh darah. Disfungsi endotel adalah pendorong utama penyakit jantung. Ini terjadi ketika endotelium tidak mampu mengatur tekanan darah, pembekuan darah, dan berbagai faktor lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat menyebabkan perbaikan kesehatan jantung. 4. Kunyit dapat membantu mencegah kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ada berbagai bentuk kanker yang tampaknya dipengaruhi oleh suplemen kurkumin. Apakah kurkumin dosis tinggi? Sebaiknya dengan penambah penyerapan seperti piperin, dapat membantu mengobati kanker pada manusia masih belum diteliti dengan baik. Namun, ada bukti bahwa kurkumin dapat mencegah terjadinya kanker, terutama kanker pada sistem pencernaan seperti kanker kolorektal. 5. Kurkumin dapat membantu menunda penuaan. Jika kurkumin benar-benar dapat membantu mencegah penyakit jantung, kanker, dan Alzheimer, kurkumin mungkin juga memiliki manfaat untuk menunda penuaan dini. Hal ini menunjukkan bahwa kurkumin mempunyai potensi sebagai suplemen anti-penuaan. Mengingat oksidasi dan peradangan diakini berperan dalam penuaan, kurkumin mungkin memiliki efek lebih dari sekadar mencegah penyakit.